Pemejahan ikan koi, Ojiba Okawa yang kita miliki, yaitu home breeding gen 4, sudah kita lakukan. Hari ini adalah hari ke-7, saya akan ceritakan kepada Anda kronologinya sejak hari pertama sampai hari ini. Untuk Anda yang tertarik dengan pemejahan ikan koi, silakan ikuti terus video ini sampai selesai. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keiko, saya adalah perancang kolam koi. Saya membuat video-video tentang perkoyan secara umum. Jadi untuk Anda yang tertarik dengan koi, silakan Anda subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang komprehensif tentang koi. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Home breeding ini sengaja atau tidak sengaja, kita lakukan setiap bulan Maret ya. Dimulai dari bulan Maret tahun 2020, waktu itu awal pandemi, kita mempunyai Ojiba Okawa, betina yang cukup bagus. Dan dilakukanlah breeding yang pertama pada saat itu, yang gen 1 tahun 2020 itu menggunakan pejantan Kohaku dari Taniguchi. Hasilnya lumayan bagus. Sekarang juga masih ada yang kita pelihara di kolam dan beberapa dipelihara oleh teman-teman di luar dan hasilnya cukup bagus. Kemudian gen 2 tahun 2021, pejantannya kita menggunakan Kohaku Doitsu dari Taniguchi Maju, Yogyakarta. Ini hasilnya juga bagus juga ya, gen 2 ada yang bisa mendapatkan gelar champion, best in size, dan gelar-gelar yang lain. Dan yang di gen 2 ini pertumbuhannya cukup bagus. Tahun 2022 kita breed lagi di bulan Maret lagi dengan pejantan Kohaku Doitsu juga. Hasilnya juga sudah kita pakai buat keeping contest dan beberapa hal yang lain. Nah sekarang ini Maret tahun 2023, kita lakukan breeding Gen 4. Ini lumayan istimewa karena kita mendapatkan pejantan Ojiba juga dari Konishi Farm. Pejantannya kebetulan yang memelihara adalah paman puput sendiri, orang yang hampir setiap saat datang ke sini membantu breeding dan dia adalah seorang keeper handal. Pejantan size-nya 63 cm, jadi 65 bu, kemudian Ojiba Okawa, si emak, betinanya saat ini sudah 77 cm, jadi 80 bu ya. Pejantannya diantar sendiri ke sini, satu keluarga mengantarkan, kemudian masuk ke kolam di depan rumah, Kita dijadikan satu dengan Ojiba Okawa, si emak yang kita miliki untuk kemudian dilakukan pemijahan. Ini sedikit cerita behind the scene ya. Sebelum kita memijakan si emak ini, anaknya dari Gen 1 yang kita kasih nama Timus sebenarnya cukup bagus. Dia betina juga, mempunyai color tone yang lebih coklat dan cukup kontras. Sebenarnya kita ingin breed juga dia ya, kemudian kita angkat, kita cek, ternyata tidak terlalu menjanjikan. Maksudnya dulu-dulu saya lihat perutnya cukup gede gitu, tapi sekarang pada saat dicek ini malah perutnya rada-rada kempes ya. Nggak terasa empuk gitu perutnya. Nah kemungkinan besar ya selama ini sebenarnya dia udah ngendong telur, karena kolam saya campur antara jantan betina, mungkin dia juga mijah juga, ada perkawinan masal di kolam, telur keluar sedikit-sedikit. Jadi karena Timus ini mau saya pijahkan tidak cukup menjanjikan, ya sudah lebih baik kita kembali lagi ke si emak. Emaknya si Timus untuk kita breed lagi sebagai induk dari Gen 4. Di pemejaan kali ini ada yang sedikit berbeda. Pada pemejaan yang sebelumnya saya mempunyai kesulitan, karena kolamnya sendiri bentuknya tidak beraturan, jadi ini kolam memang bukan tujuannya secara khusus untuk melakukan pemejaan ya. Ini cuma memanfaatkan kolam yang tidak dipakai, bentuknya tidak geometris, banyak tonjolan batu-batu. Jadi pada saat mau seleksi, menangkap burayak dan anakan koi ini menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa. Makanya kali ini saya kasih jaring. Dengan harapan, yang pertama nanti burayaknya tidak lolos sampai ke filter, karena biasanya banyak yang kesedot sampai ke filter. Kolam saya kan pakai sirkulasi pakai filter ya. Yang kedua nanti kalau mau nangkap jadinya gampang, jadi bisa melakukan seleksi sejak awal sekali. Kita tidak perlu membesarkan koi-koi yang memang tidak perlu dibesarkan gitu, tujuannya seperti itu. Cuma tiba-tiba ada masukan di Instagram nih. Sebentar ya, saya buka Instagramnya. Ada masukan dari paman Ukiye Levine. Dia bilang, larva nyangkut om kalau pakai waring kasa gitu. Wah, begitu saya baca komentar ini, saya jadi kaget juga ya. Saya jadi was-was dan galau juga. Wah, jangan-jangan benar ya. Nanti banyak yang lolos keluar gitu. Ya, sudah. Akhirnya tetap saya teruskan karena memang tidak bisa ditarik lagi ya. Sudah terlanjur, di-breed di situ. Kita lihat aja nanti seperti apa. Saya berharap paman Ukiye Levine ini tidak benar gitu. Tetapi lepas dari benar atau tidak kepada paman Ukiye Levine di Instagram, saya sangat berterima kasih atas masukan yang diberikan. Ya, ini menjadi catatan paling tidak nanti kalau melakukan breeding lagi, kalau mau menggunakan kelambu, kita memilih yang lebih halus lagi. Jadi, tidak akan lolos keluar baik telur maupun burayaknya yang masih serambut-rambut. Nah, untuk Anda yang masih belum familiar dengan yang namanya breeding, saya akan ceritakan kronologinya. Hari Minggu, tanggal 12 Maret tahun 23, siang hari, kolam sudah disiapkan, sudah ada jaringnya, kemudian induhkan koi yang kita bijakan, kita masukkan ke dalam kolam. Ini minggu siang ya, dan saya tidak pernah menyuntikkan hormon yang biasa dipakai untuk merangsang birahi ya. Buat saya yang penting kondisi kolam memadai, biasanya mereka juga akan birahi, kemudian memijah alias spawning. Terima kasih telah menonton! Ya, melewati malam hari, mereka saling mengikuti, kayak begitu, tetapi belum memijah. Kebetulan pada minggu malam itu ada pertandingan FA Cup, jadi saya sambil nonton pertandingan bolanya jam setengah 12, ya, sambil kita lihat, setengah 12 tentu saja belum memijah, karena menurut pengalaman saya, mereka tidak memijah sebelum lewat tengah malam. Nah, sambil nonton bola, pas di halftime, saya lihat lagi belum mijah juga, belum ada kelihatan busa-busa di kolam. Kemudian setelah pertandingan selesai, itu jam 2 malam saya lihat belum mijah juga. Ya, tentu saja saya ngantuk dan akhirnya saya tinggal untuk pergi tidur. Pagi saya bangun jam 8 pagi, mereka sudah memijah. Nggak tahu mulainya jam berapa, tetapi mereka masih aktif, ya, masih kejar-kejaran, sampai sekitar jam 9. Pemilik pejantannya datang, kita angkat dua-duanya, jadi sudah kita stop jam 9 pemijahannya. Karena kalau induknya, baik jantan maupun betina tidak segera diangkat, setelah mereka selesai kawin, biasanya mereka justru akan makan telurnya sendiri. Jadi hari Senin itu kita anggap sebagai hari pertama ya, dalam waktu 2x24 jam biasanya sudah menetas, dan memang hari Rabu sudah mulai ada yang menetas. Tapi masih belum kelihatan banyak lah, masih sedikit. Hari keempat, lima, enam, itu biasanya masih ada yang menetas, tapi selanjutnya hari ke-7 itu kalau sudah tidak menetas ya, tidak menetas. Jadi telur-telur yang lain yang tidak menetas, biasanya mereka akan membusuk. Pemijahan yang kita lakukan ini, ya, namanya juga home breeding. Jadi menggunakan fasilitas yang ada di rumah, kolamnya juga bukan kolam yang proper, untuk melakukan pemijahan, peralatan dan yang lain-lainnya juga masih belum proper. Spawning brush-nya, atau kakaban, kita juga hanya menggunakan rafia. Rafia itu pun juga sudah digunakan beberapa kali, mungkin sudah tiga kali digunakan ya, atau mungkin malah rafia ini sisa sejak tahun 20. Jadi sejak pemijahan yang pertama Gen 1 mungkin ya, saya lupa. Sebenarnya ada kakaban khusus yang dijual, ya, yang lebih bagus tentu saja, karena serat-seratnya lebih kecil-kecil, sehingga telurnya bisa menempel lebih banyak di situ, lebih menjamin tingkat penetasan yang lebih tinggi. Tetapi, ya, kita menggunakan apa yang ada saja. Koi sejak hari pertama menetas, sebenarnya, ya, mereka sudah mulai makan. Kalau di alam, kemungkinan besar ya, mereka cuma mencari plankton, sejak hari pertama kita kasih makan. Ya, hari pertama sampai seminggu ini, kita masih pakai telur. Jadi, ya, telur ayam saja direbus, kemudian di blender, dicurahkan ke kolam, kan, cair gitu ya, dicampur air, biar rata. Hari-hari berikutnya, kita akan kasih makan mereka artemia. Untuk gen 1, 2, 3, saya artemianya masih menggunakan artemia kering, sebagai pakan buraya. Belinya gampang, kemudian gampang disimpan, tapi di gen 4 ini, saya mau coba artemia yang masih hidup. Ya, berikut-berikutnya, pemeliharaannya seperti apa, kita lihat nanti, kita akan update terus. Karena induk betina dan pejantannya, dua-duanya mempunyai kualiti yang cukup bagus, size-nya cukup besar, kita berharap hasil home breeding keempat ini juga cukup bagus kualitinya. Karena pairing ini kan kita coba-coba ya, jadi perjodohannya kita coba-coba, hasilnya seperti apa, nanti kita lihat saja sama-sama. Nah, untuk Anda yang mempunyai pengalaman melakukan breeding, tentu saya akan menghargai sekali, kalau Anda mau memberikan masukan-masukan, silakan ditulis di kolom komentar. di forum seperti ini, bukan hanya saya yang nanti mendapatkan masukan dan belajar, semua orang yang melihat video ini juga akan bisa sama-sama belajar. Jadi, begitulah cerita home breeding gen 4. Semoga hasilnya cukup baik, kita tunggu saja nanti seperti apa, kita akan update terus. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao! Ciao! Terima kasih.